Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Ayah, kamu sangat kuat Wow, tiga naga saint level Taylor menjerit kegirangan Sasha dan Jenna biasanya tenang, tetapi setelah melihat tiga naga saint level besar Mata mereka bersinar dan mereka sangat antusias juga Bibi mencibir, kalian bertiga cacing bodoh, mengapa kamu harus bertarung melawan bosku? Kamu seharusnya baru saja mengakui kekalahan dari awal Haram, tiga naga saint level menatap Bibi dengan marah Baru sekarang Linlei berbicara, ini adikku tersayang, Bibi Dia juga binatang ajaib saint level Namun, kekuatannya jauh lebih tinggi dari kalian bertiga Kecepatan Bibi hampir setara dengan kecepatan kamu, Thunder Lizard Dia tidak jauh dari itu Namun pertahanan dan serangannya lebih besar daripada Tyrant Wim Kata-kata ini benar-benar mengejutkan ketiga naga saint level Apakah ada monster seperti binatang buas ajaib di dunia? Kecepatan hampir setara dengan Thunder Lizard Dan kekuatan dan pertahanan bahkan lebih mengerikan daripada Tyrant Wim Bagaimana mungkin binatang ajaib semacam ini ada? Kamu adalah binatang ajaib tipe tikus Kata Lizard Thunder tingkat saint dengan suara rendah Kaget ketika dia menatap Bibi Mereka tidak meragukan kata-kata Linlei sedikitpun Seorang ahli di tingkat Linlei tidak akan berbohong kepada mereka Bibi mengangguk Tapi, tapi, bulu mu hitam Bukan fa'let Thunder Lizard tidak berani mempercayainya Di benua Yulan Hanya ada satu jenis binatang ajaib tipe tikus di tingkat saint Kaisar legendaris dari hutan kegelapan Tapi bulu kaisar rat adalah warna emas ungu Tempat di mana tikus dan sadomaistonia tertinggal paling banyak adalah hutan kegelapan Emas fa'let Bibi tiba-tiba mengerti Oh, kamu berbicara tentang teman aku Dia memang kaisar rat Binatang ajaib saint level tipe tikus hitam Ini, tiga naga saint level tidak bisa memahaminya Bibi memandang Linlei Bos, bukankah sudah waktunya untuk kembali? Karena mereka memiliki tiga naga saint level sebagai kuda sekarang Mereka bisa kembali dan meminta Chena, Taylor, dan Sasha membangunkan Dragon Blood di pembuluh darah mereka Tyron Wim bergemuruh Tuan, bukankah kamu akan melemparkan teknik pengikatan jiwa? Hanya dengan menggunakan teknik pengikatan jiwa seseorang akan dapat secara efektif mengendalikan binatang ajaib Karena ketiga naga ini mengakui kekalahan, mereka bersedia menerima batasan dari teknik mengikat jiwa Tidak perlu, kata Linlei dengan tenang Teknik mengikat jiwa Berdasarkan apa yang Linlei tahu, seseorang hanya mampu memiliki tiga binatang ajaib Jika dia ingin mengambil alih yang lain, dia kemudian harus melepaskan salah satu dari hubungan tuan pelayan lainnya dengan binatang ajaib lain Linlei sudah memiliki dua binatang ajaib Paling-paling dia bisa mengambil yang lain Tidak perlu, tiga naga Saint Level terkejut Tiga binatang ajaib Saint Level mempersembahkan diri kepadanya, tetapi dia tidak menginginkannya Aku percaya padamu, kata Linlei dengan tenang Sensasi dipercaya itu cukup bagus Kami, tiga bersaudara telah setuju untuk melayani sebagai tunggangan selama seratus tahun Kami pasti akan menghormati kata-kata kami Tiga naga Saint Level merasakan sedikit kekaguman bagi Linlei di hati mereka Melihat tiga naga Saint Level yang begitu taat di depannya, Linlei merasakan sedikit nostalgia Dia masih ingat ketika dia masih muda, ayahnya telah membimbingnya untuk membaca legenda klannya di Aula Leluhur Baruch, prajurit Dragonblood pertama di benua Yulan Pada tahun 4560 dari kalender Yulan, di luar tembok kota Linan, Baruch melakukan pertempuran melawan naga hitam dan Titanic Frostwim Pada akhirnya, dia membunuh baik Titanic Frostwim dan Black Dragon, menyebabkan ketenarannya menyebar ke seluruh dunia Pada tahun 4579 dari kalender Yulan, di sepanjang garis pantai laut utara benua itu, Baruch bertempur melawan seorang kaisar ular sembilan berkepala Pada hari itu, ombaknya tak henti-hentinya runtuh dan kota-kota di dekatnya runtuh Tetapi setelah pertarungan ganas yang berlangsung sepanjang hari dan malam, Baruch akhirnya mengeksekusi sembilan berkepala kaisar ular Pada akhirnya, Baruch mendirikan klan Baruch dan menjadi pemimpin pertama dari klan Baruch Krian Baruch, prajurit Dragonblood kedua dari benua Yulan Pada tahun 4690 dari kalender Yulan, di Mountain Lang of Magical Beast, ia mengalahkan dan menundukkan naga emas Saint Level dan dikenal sebagai Saint Golden Dragon Reader Di tahun 4697, Hazard Baruch, prajurit Dragonblood ketiga dari benua Yulan Dilahirkan pada tahun 5360 dari kalender Yulan, dalam pertempuran pertamanya, ia bertarung dengan sengit dengan singa berawak bermata Saint Level di rentang gunung pengaturan matahari Dia mengalahkan singa, memaksanya berlari dan melarikan diri, menyebabkan Hazard menjadi terkenal di seluruh dunia Linlei masih ingat bagaimana ayahnya terlihat Itu terlihat kesombongan dan kebanggaan Kesombongan pada leluhurnya, Bright menjadi keturunan klan Dragonblood Warrior Namun, sepanjang hidupnya, ayahnya punya satu penyesalan Dia selalu bermimpi mendapatkan kembali pusaka leluhur klannya Bermimpi bahwa suatu hari, ia akan menyaksikan kelahiran kembali kemuliaan klannya Ayah, bisakah kamu melihat ini? Gumam Linlei dalam hatinya, aku, Linlei Baruch Kalender Yulan tahun 10.022, pergi sendiri ke gunung rentang matahari pengaturan dan bertempur melawan tiga naga Saint Level dan kemudian menjinakkan mereka Catatan ini sendiri melampaui pencapaian nenek moyangnya Linlei bisa menyebut dirinya warrior Dragonblood paling kuat dalam sejarah klannya tanpa rasa malu Kalau saja ayah bisa melihat ini Ayahnya menginginkan seluruh hidupnya untuk mengembalikan kejayaan klan Ketika Linlei telah menjadi murid Erans Institute Ayahnya telah mempercayakan kepadanya dengan tugas-tugas penting untuk memulihkan pusaka leluhur klan serta memulihkan kejayaan klan Dan hari ini, Linlei telah melakukan semuanya Tapi ayahnya pergi untuk selamanya Ayo pergi, waktunya kembali Kalian bertiga perlu menyusut sedikit Linlei menghela nafas, lalu mengeluarkan perintah Seketika, tiga naga Saint Level menyusut dalam ukuran sekitar 10 meter atau lebih, ukuran yang sama dengan bibi Dengan tiga naga di belakangnya, kelompok Linlei mulai terbang dengan kecepatan tinggi ke utara, menuju tanah anarkis Negeri anarkis, di luar Baruch City, di atas metgagak hitam Kakak laki-laki, tindakanmu benar-benar luar biasa Wajah Warton dipenuhi dengan kejutan dan sukacita Kau membawa tiga naga Saint Level ke sini secara langsung untuk menjadikan mereka berfungsi sebagai tunggangan selama 100 tahun Di masa depan, keturunan kita tidak perlu pergi mencari naga Saint Level sama sekali Linlei tertawa Memang, ketika dia telah memutuskan untuk memiliki tiga naga tingkat Saint ini berfungsi sebagai tunggangan selama 100 tahun Selain dari meningkatkan kekuatan Saint Level di sisinya, bagian dari itu memang karena alasan Warton menyatakan Kakak laki-laki, Warton sangat bersemangat Aku punya perasaan, bahwa klan Dragon Blood Warrior kita akan merebut kembali kejayaan kita ribuan tahun yang lalu Bukankah kamu mengatakan kepada aku bahwa Hodan mengatakan di masa lalu, klan kami memiliki puluhan prajurit Dragon Blood Linlei mengangguk, baik, ribuan tahun yang lalu, klan Dragon Blood Warrior kami pasti menggunakan metode yang sama untuk menghasilkan banyak warrior Dragon Blood Lusinan prajurit Dragon Blood di satu tempat, cerita-cerita dari empat ksatria tertinggi yang mampu mendominasi benua Yulan jelas bukan hanya dongeng Betapa indahnya klannya, orang bisa membayangkannya Sayangnya, kemampuan reproduksi klan Dragon Blood Warrior kita lemah Warton menghela nafas Memang, kakek Linlei hanya memiliki satu putra, Hawk Hawk hanya memiliki dua anak, Linlei dan Warton Itu harus dipahami, di banyak klan, akan ada tujuh atau delapan anak di setiap rumah tangga Linlei dan Delia, selain dari saudara kembar mereka, belum bisa memiliki anak tambahan Surga sudah cukup baik bagi kita Jika mereka juga memberi kami banyak anak, maka tidak ada orang lain yang akan mampu bertahan di benua Yulan Linlei tertawa, dan Warton tertawa juga Memang, seseorang tidak bisa terlalu serakah Linlei menginstruksikan, Warton, biarkan Chena dan dua anak lainnya bersiap Besok, garis keturunan Dragon Blood di pembuluh darah mereka akan dibangunkan Membangkitkan Dragon Blood adalah peristiwa besar Keesokan harinya, Hairu dan bibi keduanya tetap patuh di med gagak hitam Tiga naga Saint Level, mengetahui ini adalah kehendak Linlei, tidak keberatan sama sekali Untuk tiga naga Saint Level besar ini, itu hanya sedikit darah Itu sama sekali bukan apa-apa Tyron Wim, Thunder Lizard, dan Gold Dragon memiliki ukuran yang menyusut dan menatap ketiga anak itu Tertawa, Linlei memandang ketiga anak itu Kamu semua tahu bahwa sekali kamu minum darah naga hidup dan membangkitkan Dragon Blood di pembuluh darah kamu Jenis darah yang kamu minum akan memiliki dampak besar pada transformasi kamu Sebagai contoh, di masa lalu, aku meminum darah armor Razor Bakwim Itulah sebabnya lutut, dahi, dan si kuku menumbuhkan duri pisau cukur dari armor Razor Bakwim Dan kecepatan aku juga relatif cepat Ini juga berkat pengaruh armor Razor Bakwim Linlei menjelaskan secara rincin Pikirkan baik-baik pilihanmu Taylor, Sasha, dan Chena semua mempertimbangkan pertanyaan ini Mereka bertiga bisa memilih naga yang sama, atau mereka bisa memilih yang berbeda? Bagi ketiga naga tingkat Shane ini untuk memberi ketiga anak darah itu sangat sederhana Taylor, yang mana yang kamu pilih? Delia memandang putranya Taylor dengan hati-hati memandang ketiga naga Shane level Lalu memusatkan pandangannya pada Tyron Wim yang tirus dan gigi Aku memilih Tyron Wim, dia sangat kuat, aku menyukainya Kata-kata Taylor membuat Tyron Wim sangat senang Memang, aku, plaket, cukup kuat Aku memilih naga emas Suara jelas Sasha terdengar Naga emas sangat indah Sisik-sisik itu sangat licin Mereka terlihat seperti emas Cantik Linlei dan Delia bertukar pandang Putri mereka benar-benar memilih naga emas karena alasan ini Naga emas juga relatif bahagia Di masa lalu, dia akan mempertimbangkan menawarkan darahnya sebagai penghinaan Tapi sekarang, tuannya adalah Linlei Bagi anak majikannya untuk memilihnya berarti mereka menyukainya Naga adalah makhluk yang bangga Mereka benci menjadi lebih rendah dari orang lain Si Kadal Guntur langsung menatap Chena Wajah Chena tetap anggun dan setenang biasanya Dengan terkekeh, dia berkata Lalu aku memilih Thunder Lizard Sebenarnya, tidak peduli siapa yang mereka pilih Darah draconik hanya akan berdampak pada awalnya Yang paling penting adalah garis keturunan Dragon Blood Warrior Kalian bertiga, memasukkan darah draconik ke dalam 3 ember kecil Linlei menunjuk ke samping pada 3 ember yang cukup besar untuk mengisi perut seseorang Namun bagi naga, ketiga ember ini sama sekali bukan apa-apa Naga emas dengan sangat mudah memecahkan dan mencabut salah satu sisiknya Naga emas menempatkan keseimbangan di atas ember kayu Dan setetes darah segar, seukuran kepala, menetes ke bawah, langsung mengisi ember Ember penuh dengan darah naga ditempatkan di depan 3 anak Dan dengan flip tangannya, Linlei mengambil sejumlah besar belahat geres dari cincinnya Daun hijau jadi dari rumput belahat berkilauan dengan lapisan cahaya biru redup itu Linlei membaginya menjadi 3 bagian, dengan masing-masing bagian memiliki 5 rumpun Dengar, kalian bertiga, Linlei memandang 3 anak-anak, Jenna, Taylor, dan Sasha semua berdiri dengan penuh perhatian di depan Linlei Mendengarkan instruksi sesepuh mereka Linlei berkata, sebentar lagi, minum darah naga sebanyak mungkin, sampai perutmu benar-benar penuh Tetapi sebelum melakukannya Kamu harus makan rumput belahat ini Berbicara secara logis, 3 rumpun per orang harusnya cukup Tetapi untuk amannya, yang terbaik adalah jika kamu masing-masing makan semuanya Makan rumput, Sasha mengernyitkan hidungnya dengan sedih Membiarkan seorang anak makan rumput belahat, terutama yang telah dimanjakan seumur hidupnya Secara alami akan menghasilkan beberapa perlawanan Kak, ketika ayah masih remaja Dia harus pergi sendirian ke pegunungan Magical Beast untuk mencari rumput belahat dan minum darah armor Razor Bakwim Ayah sekarang menempatkan darah naga di depan kami Dan kamu takut meminumnya Taylor tidak punya masalah Dia segera meraih rumput belahat dan mulai memakannya Dengan tegukan besar, dia menelan semuanya Melihat ini, Linlei tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya Linlei cukup puas dengan putranya, Taylor Meskipun Taylor agak menyenangkan, dia mampu bekerja keras dan menanggung kepahitan Dan dia juga berlatih keras Taylor tidak jauh lebih lemah dari tingkat Linlei ketika Linlei berusia 10 Chena tersenyum, lalu meraih rumput belahat dan mulai memakannya juga Sasha, tidak apa-apa Jus belahat geres sebenarnya cukup dingin dan menyegarkan Kata Chena menggoda Oh, ditonton oleh ayahnya Sasha mengambil rumput belahat dan mulai mengunyahnya Saat dia mengunyah, wajahnya berubah pahit Kakak Chena, kamu menipuku Cusnya dingin, tapi daunnya membuat mulutku mati rasa Meskipun mengeluh, Sasha masih memakannya Linlei dan Delia tertawa Gluk, gluk, Taylor adalah orang pertama yang mengangkat ember kecil darah itu dan mulai menuangkannya ke mulutnya Taylor tahu bahwa semakin banyak darah naga yang dia minum, semakin mudah untuk mengaktifkan aliran dragon blood di nadinya Dan dia meminumnya dengan tegukan besar dan tanpa ragu-ragu Chena dan Sasha mengangkat ember mereka dan mulai minum juga Gluk, gluk, ketiga anak itu meminum darah naga sekaligus Pemandangan ini menyebabkan Linlei mendesah tanpa henti dengan emosi Para pendahulu memotong kayu bakar, dan penerusnya tidak akan takut pada dingin Kerja keras Linlei telah memungkinkan keturunan ini tidak harus mengalami bahaya hidup dan mati itu Ah, yang pertama mulai berteriak kesakitan adalah Taylor Ember di tangannya jatuh ke tanah, dan Taylor kesakitan sehingga dia jatuh ke tanah juga, berguling-guling Wajahnya langsung memutih, dan butiran-butiran keringat mulai mengalir turun ke wajahnya Wajah Delia segera berubah Tidak apa-apa, Linlei meyakinkan Delia Delia tahu, bahwa pertama kali dragon blood warrior mengaktifkan dragon blood mereka, mereka tanpa sadar akan berubah Transformasi pertama ini akan menjadi sangat menyakitkan Linlei telah mengalami rasa sakit ini di masa lalu juga, ketika rasa sakit mencapai tingkat tertentu, orang akan pingsan Dan memang, ketika sisik hitam tumbuh keluar dari tubuhnya, Taylor pingsan Segera setelah itu, Chena dan Sasha mulai berteriak kesakitan juga, keduanya berguling-guling di tanah Sisik biru mulai perlahan muncul dari tubuh Chena Sensasi sisik yang tumbuh entah dari mana ke dalam tubuhnya bahkan lebih menyakitkan daripada terbunuh Jika mereka bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit, apa yang bisa mereka lakukan Linlei menyaksikan dengan tenang Tak lama setelah itu, Taylor dan Chena sama-sama berubah total Adapun Sasha, yang menjadi orang terakhir yang meminum darah naga, dia akhirnya mulai berubah juga Sisik draconik Taylor berwarna hitam, karena ia mewarisi warna Tyron Wim Sisik Chena berwarna biru, karena tander lizat berwarna biru Adapun Sasha, Linlei, lihat, Delia tampak kaget dan ketakutan Linlei telah memperhatikan transformasi Sasha juga Dengan suara gemuruh, dua sayap kemasan, setipis kupu-kupu mulai tumbuh dari punggung Sasha Ini adalah apa yang dia warisi dari naga emas, itu adalah dua sayap fisik masif Tapi sayap emas pudar ini membuat Sasha terlihat seperti roh surgawi Namun, sisi kemas yang menutupi seluruh wajahnya membuat Sasha terlihat sangat misterius Terutama mengingat bahwa ia memiliki tanduk draconik di dahinya dan ekor draconik itu Yang memberi prajurit dragon blood Sasha membentuk aura yang mendominasi juga Setelah sekian lama, ketiga anak itu bangun Setelah bangun, ketiga anak itu dengan penuh semangat menatap diri mereka sendiri dan transformasi mereka Oh, kakak, kau punya sayap Taylor menatap Sasha dengan cemburu Sasha juga menyukai sayapnya Mereka adalah bagian dari dirinya, seperti tangannya Kedua sayap itu sedikit berkibar Dan Sasha dengan anggun terbang ke udara Dengan penuh semangat berteriak Aku bisa terbang, aku bisa terbang Aku merasa sangat kuat Taylor dengan bersemangat meninju sepotong batu di dekatnya Dan batu itu langsung terpecah menjadi potongan-potongan kecil Seorang anak berusia 10 tahun yang mampu menghancurkan batu menjadi berkeping-keping Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai ini Chena juga sangat bersemangat Wash Bergerak seperti flash Tubuh Chena tertinggal setelah gambar ketika dia bergerak Dia sangat cepat Linley, Delia, Warton, dan Nina semua tertawa ketika mereka menyaksikan ini Sungguh luar biasa Naga emas Saint Level menghela nafas dalam pujian Dragon Blood Warriors benar-benar luar biasa Ketiga naga Saint Level semuanya menghela nafas takjub pada adegan ini Prajurit tertinggi yang legendaris benar-benar luar biasa Mereka sudah bisa melihat dalam beberapa dekade Ketiga anak ini akan menjadi tiga Dragon Blood Warrior Science Setelah ketiga anak lelah bermain-main Ibu, di mana pakaian ku? Kata Sasha kepada Delia Transformasi telah merusak pakaiannya Untungnya, celana Sasha tidak rusak Mereka sedikit kotor Tapi pakaian bagian atas tubuhnya hancur oleh kedua sayap miliknya Itu bukan masalah besar sekarang Di Dragon Form Tetapi jika dia kembali ke bentuk manusianya Bukankah dia akan benar-benar terbuka? Delia mulai tertawa Linley tertawa ketika dia berkata Kalian bertiga, dengarkan Di masa depan, fokuslah pada pelatihan sesuai dengan Secret Dragon Blood Manual Ada satu hal, namun secara umum Kamu tidak boleh berubah menjadi Dragon Forms kamu Selain itu, saat ini Kamu cukup lemah sehingga bahkan di Dragon Form Kekuatan kamu tidak akan banyak Ya, Ayah Paman Tiga anak itu menyetujui Warton, aku akan menyerahkan ketiga anak ini kepadamu untuk dikelola Linley menatap adiknya Ketiga anak itu harus tinggal di Baruch City Bagaimanapun, mereka masih muda Jika mereka dibuat untuk tinggal di tempat seperti Matt Blackraven Di mana hampir tidak ada orang lain di sekitarnya Anak-anak tidak akan terbiasa dengan itu Dan temperamen mereka akan terpengaruh juga Baiklah Warton mengangguk Taylor dan yang lainnya turun gunung Dua dari tiga naga, karena penasaran Memutuskan untuk pergi ke istana kota Baruch juga Tapi tentu saja, ukurannya menyusut dulu Linley dan Delia tetap di Matt Blackraven Menjalani kehidupan pelatihan yang tenang Sebagian besar waktu Delia dihabiskan dengan Linley Secara alami, dia juga akan pergi ke Baruch City Untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Adapun Linley, dia mungkin pergi berbulan-bulan Atau bahkan setengah tahun tanpa melihat anak-anak Biasanya, ia tinggal di Matt Blackraven dan terlatih Langit gelap, Matt, gagak hitam Ruang batu di tengah danau Bagian dalam ruangan itu ditata dengan hati-hati Dan Linley dan Delia saling memegang di tempat tidur Linley, apakah kamu pernah meminta Bibi Untuk bertanya apa batu hitam itu yang dia berikan pada hari pernikahan kami Aku meminta Bibi pergi Tetapi Kaisar Rat hanya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk pelatihan Kata Linley Delia juga mulai tertawa Sayang, aku tidak pernah berpikir pelatihan aku sebagai Magus akan mencapai kecepatan seperti itu Kakak lelaki aku sangat jenius Dan sedang diajar secara pribadi oleh Hypris Dan sekarang menjadi Ark Magus dari peringkat ke sembilan Bagi aku, aku tidak sebagus dia Tapi aku mencapai pangkat Ark Magus dari pangkat sembilan sebelum dia Setiap hari, aku merasa energi spiritual aku meningkat Bahkan ketika aku tidak berlatih, energi spiritual aku perlahan-lahan meningkat Bahkan aku takut dengan seberapa cepat aku membaik Cukup, jangan terlalu banyak berpikir Apapun yang diberikan Kaisar Rat kepada kami, kami akan segera tahu Baiklah, sudah terlambat Ayo pergi tidur Sementara Linlei diam-diam berlatih dimet Black Raven dan terus-menerus menganalisis elemen-elemental angin dan bumi Di gunung pendek 300 km di timur Kerajaan Baruch Dua orang dengan hati-hati memeriksa kualitas tanah Semua kerajaan dan kerajaan membutuhkan sumber daya mineral mereka sendiri agar mandiri Sebelum kerajaan Baruch disatukan, wilayah ini menderita perang terus-menerus dan berada di bawah kendali administrasi yang berubah dengan cepat Hari ini, kamu akan bertanggung jawab atas kota ini, besok, orang lain mungkin Tidak ada yang punya waktu atau upaya untuk menemukan deposit mineral untuk ditambang Bahkan jika mereka menemukan mereka, mereka mungkin akan diserang oleh kelompok-kelompok tetangga dan akhirnya mati Jadi, tidak ada yang pernah menambang Tetapi setelah Kerajaan Baruch didirikan, mereka fokus pada kepanduan dan mencari sumber daya mineral Para surveyor itu dengan hati-hati memeriksa setiap inci wilayah di Kerajaan Baruch Dalam 20 tahun terakhir, mereka memang menemukan beberapa tambang logam Seperti tambang besi, tambang tembaga, tambang emas, tambang perak, dan yang tidak Hanya saja, semua ukuran tambang berbeda Mereka bahkan menemukan beberapa tambang yang agak berharga Tetapi output dari tambang ini relatif rendah, seperti tambang black iron dan tambang mitril Memiliki tambang sendiri berarti Kerajaan tidak perlu mendapatkan bahan untuk menempa senjata dari negara lain Ketua, tanah di sini tampaknya agak unik Seorang pria berambut emas setipis monyet berkata dengan suara rendah Pria paruh baya di dekatnya dengan hati-hati memeriksa tanah juga Lalu segera memerintahkan, kaya-kaya, mari kita turun dan melakukan penggalian Mari menggali lebih dalam dan melihat apa yang ada di sana Ya, ketua, pria muda itu segera mengeluarkan alat dan mulai menggali bersama kepala Meskipun mereka tidak terlalu kuat, pemuda itu adalah seorang prajurit dari peringkat ketiga Sedangkan kepala suku adalah seorang prajurit dari peringkat kelima Menggali, bagi mereka, sangat sederhana Keterampilan menggali mereka cukup dipraktikan Dan lubang yang dalam dengan cepat diperdalam tanpa melebar Dentang, suara menusuk Tempatnya mereka mendarat di semacam logam Ketua, lihatlah, cepat Pemuda itu buru-buru berkata Pria paruh baya itu segera menunduk untuk menatap Saat ini, sudah sore, dan masih ada sedikit sinar matahari Pria paruh baya itu dengan jelas bisa melihat bahwa ada sesuatu yang memantulkan cahaya matahari yang terbenam Dan dia segera menggunakan tangannya untuk menyingkirkan kotoran dan lumpur di dekatnya Sebuah permata setengah transparan muncul di depan matanya Ini, ini, pria paruh baya itu terdiam sesaat Lalu berkata dengan kaget, ini adalah permata sihir Permata ajaib Kaya, ini permata ajaib Apa? Kapten, kami kaya Kami kaya Mata pemuda itu langsung bersinar dengan kebahagiaan Permata magisite sangat berharga Sebenarnya, kor magisite dari binatang ajaib sangat mirip dengan permata magisite Meskipun mereka, inti, mereka juga merupakan jenis permata Misalnya, inti naga juga sering disebut permata draconik Tapi tentu saja, permata magisite alami tidak dapat memiliki jumlah energi yang sangat tinggi yang dimiliki permata draconik Menurut nilai pasar normal, permata magisite berkualitas rendah 10 koin emas, setara dengan inti magisite dari binatang ajaib dari peringkat ketiga Permata magisite berkualitas menengah 100 koin emas, setara dengan inti sulap peringkat keempat atau kelima Permata magisite berkualitas tinggi 1000 koin emas, setara dengan inti binatang ajaib dari peringkat keenam Permata magisite berkualitas tinggi 10.000 koin emas Secara alami, itu tidak bisa menandingi inti sihir dari binatang ajaib dari peringkat ketujuh, yang bernilai sekitar 50.000 koin emas Untuk menemukan permata atau inti sulap lebih berharga daripada permata sulap bermutu tinggi Orang harus pergi dan membunuh binatang ajaib dari peringkat ketujuh atau kedelapan, atau bahkan lebih tinggi Bisa dikatakan bahwa tambang batu permata magisite lebih dari 10 juta kali lebih berharga daripada tambang emas biasa Ini karena ketika terlibat dalam penambangan emas, seseorang harus mendulang emas dan itu sangat memakan waktu Tapi tambang batu permata magisite berbeda Mereka memiliki sejumlah besar permata sihir yang terkelompok bersama Seolah-olah sejumlah besar kor magisite telah berkumpul bersama Di benua yulan, satu-satunya hal yang sebanding nilainya dengan tambang batu permata magisite adalah tambang mitril Kita akan kaya, chief Kami dapat mengisi sekantong batu permata, dan itu dengan mudah bernilai lebih dari 100.000 koin emas Kita akan menjadi kaya Pria muda itu sangat gembira Kepala itu mengerutkan kening Jangan terburu-buru Ini harus menjadi tambang batu permata magisite Mari kita lihat dan lihat seberapa besar tambang ini Ya, ketua Pria muda itu menekan kegembiraannya Memaksakan dirinya untuk terus mensurvey daerah itu dengan sang kepala Di sini juga Mata kepala berbinar Ketua Ada permata sihir di sini juga 100 meter jauhnya, pemuda itu, kaya, sangat bersemangat Pria yang lebih tua mengamati sekelilingnya, dan kemudian segera berlari di sebelah kaya, begitu bersemangat sehingga dia terengah-engah Kaya, ini jelas adalah permata milik magisite Kami telah menemukan bahwa lebarnya setidaknya beberapa ratus meter Tambang magisite raksasa seperti ini jarang terlihat di seluruh benua yulan Kaya mengangguk berulang kali juga Permata magisite Satu karung mereka lebih dari seribu kali nilai satu karung emas Ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar Kaya memandangi pemimpinnya, lalu mengamati daerah sekitarnya Melihat tidak ada orang lain di sini, dia segera menurunkan suaranya dan berbisik Ketua, kami berdua kaya Kami dapat menemukan begitu banyak permata di daerah sekitar kami Harga permata di daerah ini saja harus bernilai beberapa ratus juta koin emas, atau mungkin bahkan lebih Kepala surveyor juga ahli survei Secara alami dia bisa tahu berapa harga lokasi ini Kaya, apa yang ingin kau katakan Sang kepala sudah bisa melihat tampilan serakah muncul di mata kaya Kaya menekan kegembiraannya dan buru-buru berkata Ketua, pikirkan tentang itu, apa gaji survei tahunan kami Sekarang, selama kita diam tentang hal itu dan tidak memberi tahu siapapun Kita dapat secara diam-diam menggali tas yang penuh permata, lalu menjualnya Maka kita akan kaya Mungkin bagi kami untuk menjadi dua orang terkaya di seluruh benua Yulan karena tambang ini Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat kaya Tidak ada yang bisa dilakukan Permata magisite adalah komoditas panas dan ada banyak saluran untuk dijual Selain itu, bahkan permata magisite terendah pun bernilai 10 koin emas Orang bisa membayangkan betapa berharganya tambang ini Kaya, tenang, bahkan jika kamu punya uang, kamu harus hidup untuk membelanjakannya Persis ketika kaya menjadi begitu panas sehingga tampaknya musim panas Pemimpinnya menuangkan seember air es verbal ke atasnya Kaya menggigil, lalu memandangi pemimpinnya Ketua, apa maksudmu? Kepala berkata dengan serius, kamu harus tahu seberapa ketat kita Surveyor dikelola dan diawasi Orang-orang senior itu selalu khawatir bahwa kita akan menemukan beberapa tambang berharga Lalu diam-diam mencuri dari mereka Kerajaan sangat ketat dalam mengawasi kita Kaya mencibir dan tertawa Ketua, apa yang kamu takutkan? Ya, ada pengawasan Tetapi yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan satu perjalanan lalu pergi dan tidak pernah kembali Kamu masih terlalu muda Kepala memaki dia Kamu harus tahu bahwa setiap hari ada catatan di markas besar daerah yang telah kita gali Jika kita menghilang, mereka pasti akan menyelidiki area ini Pada saat itu, mereka pasti akan menemukan permata-permata magisite milikku Dan yang kedua, kepala memandang kaya dengan sumbuh-sumbuh Kerajaan ini memiliki beberapa ahli Begitu kerajaan menemukan apa yang telah kita lakukan, mereka pasti akan mengejar kita Keluarga kami kemungkinan besar akan terjebak dalam campuran juga Kaya tiba-tiba teringat bahwa kembali di Baruch City, pemimpinnya memiliki keluarga yang sangat baik Tapi dia, kaya, berbeda Orang tuanya sudah lama meninggal karena perang yang kacau Dia seorang diri dan belum menikah Dia tidak memiliki apapun yang mengikatnya Kaya sangat percaya diri bahwa ia bisa merampas kekayaan besar dan menjalani kehidupan mewah Kaya, kepala memandangnya Jika kita melaporkan ini ke markas besar, markas besar akan memberi kita hadiah karena menemukan tambang Berapa hadiahnya? Kaya mendengus, 10 ribu koin emas akan menjadi yang paling kita harapkan dari mereka Sebenarnya, 10 ribu koin emas sudah merupakan jumlah yang sangat besar Keluarga biasa hanya menggunakan beberapa lusin koin emas setahun 10 ribu koin emas sudah cukup untuk memungkinkan keluarga biasa hidup selama 100 tahun Tetapi untuk menikmati kehidupan seorang raja, 10 ribu koin emas benar-benar tidak ada artinya Sulit untuk dikatakan Itu tergantung pada ukuran tambang ini Jika tambang permata magisite cukup besar, mereka mungkin memberi kita beberapa puluh ribu koin emas Atau bahkan seratus ribu koin emas Kepala suku itu mencoba membujuknya Kaya, emas yang diberikan kerajaan kepada kita, kita bisa habiskan tanpa rasa takut Dan kita tidak harus dipaksa meninggalkan rumah kita Kaya melihat permata ajaib di lubang di bawahnya, lalu memandangi kepala Setelah berjuang lama secara mental, dia perlahan mengangguk Sedikit senyum muncul di wajah kepala polisi itu Kepala desa memikirkan istri dan ketiga anaknya Dia benar-benar tidak ingin membuat anak-anak pergi bersamanya Tapi tepat pada saat ini, belati tajam tiba-tiba menusuk ke kepala Mata Kaya dipenuhi dengan sedikit kegilaan Mati Tapi ketika belati menusuk kepala, Kaya tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mendorong belati ke depan Karena kepala telah menangkapnya, wajah Kaya langsung berubah Kepala menatapnya dengan dingin, dan kemudian dia memberikan tekanan dengan tangannya Ketak, tangan dan pergelangan tangan Kaya hancur Kaya melolong liar, sementara pada saat yang sama menyerang kepala dengan tangan kirinya Sedihnya, dia adalah seorang pejuang dari peringkat ketiga, sedangkan pemimpinnya adalah dari peringkat kelima Perbedaannya terlalu besar Bang, bulam, kepala, dengan pukulan sederhana, memukul dada Kaya Suara pecah tulang terdengar sementara Kaya terbang ke belakang, membanting ke lantai Dada Kaya terbelah dan darah mengalir dari mulutnya Kamu, kehidupan Kaya memudar dari tubuhnya Dia benar-benar tidak bisa menerimanya, dia telah menyergap sang kepala dalam jarak sedekat itu Jelas, sang kepala telah siap untuknya Kepala menghela nafas ketika dia memandang Kaya Kaya, jika aku 20 tahun lebih muda dan tidak memiliki apapun yang menahanku Mungkin aku akan membuat pilihan yang sama denganmu Untuk melarikan diri dengan sejumlah besar harta dan pergi dan menjadi raja Jadi, aku mengerti bagaimana perasaan kamu Kepala menduga bahwa Kaya akan menyergapnya Dan dengan demikian telah waspada dan pertempuran Ki di tubuhnya telah diaktifkan juga Kaya mendengarkan kata-kata ini Dan kemudian matanya menjadi redup Dia tidak memiliki kehidupan yang tersisa di dalam dirinya Kepala desa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat tubuh Kaya Tapi dia tidak terlalu keberatan Ketika dia masih muda, kerajaan Barut belum didirikan Dia telah membunuh beberapa orang dan dia agak terbiasa Demi membiarkan diri sendiri menjalani kehidupan yang baik, terlalu banyak orang yang kehilangan nyawanya Kepala itu segera menutupi lubang dengan tanah, kemudian berbalik dan pergi dengan kecepatan tinggi ke kota Nifeng di dekatnya Berita bahwa kota kecil Nuh dari kerajaan Nucu telah menemukan tambang permata sihir dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Area di sekitar tambang segera ditutup oleh ribuan tentara, melarang siapapun mendekatinya Mereka diam-diam menunggu perintah dari ibu kota Mat gagak hitam, Warton berlari dengan kecepatan tinggi melalui gunung Dia melewati hutan tebal, lalu mengikuti sungai ke tempat Linlei berlatih Kakak laki-laki, Warton memanggil dari jauh Linlei, yang sedang bermeditasi di tengah danau, tidak bisa membantu tetapi membuka matanya Melihat Warton, sedikit senyum muncul di wajahnya Warton, apa yang membuatmu terburu-buru? Kakak, melakukan perjalanan dengan aku Warton buru-buru berkata Warton kecil, apa yang terjadi? Bibi muncul dari area hutan terdekat Warton menjelaskan, kakak lelaki, di perbatasan timur, orang-orang kami telah menemukan tambang batu permata magisite besar Saat ini, cakupan setoran setidaknya selebar seribu meter Dan itu hanya lapisan permukaan Persis seberapa besar itu, sulit dikatakan Tetapi bahkan jika lebarnya hanya seribu meter, nilainya pasti beberapa miliar koin emas Oh, Linlei terkejut, ada deposit permata magisite yang begitu besar Batu permata magisite tidak seperti deposit besi atau tembaga Batu permata magisite biasanya terbentuk hanya setelah bertahun-tahun mengumpulkan energi unsur Mereka akan terus-menerus mengompresnya dan akhirnya mengambil bentuk Beberapa deposit batu permata magisite hanya beberapa meter dengan diameter Ayo pergi, kakak, kata Warton berulang kali Baiklah, mari kita pergi bersama Begitu Linlei berbicara, Bibi menimpali Aku juga ikut Warton segera tertawa Bibi, jika kamu pergi, aku tidak akan harus dragonform Warton, berada di peringkat ke-9, masih tidak bisa terbang kecuali dragonformet Tapi dragonforming akan merusak pakaiannya Baik, Bibi setuju dengan mudah Tubuh Bibi segera tumbuh lebih besar Warton menaiki punggungnya Dan mereka bertiga terbang dengan kecepatan tinggi ke arah timur Kecepatan terbang saat ini dari Linlei dan Bibi begitu besar Sehingga dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh Mereka melintasi 300 plus kilometer Di bawah, Warton menunjuk ke area besar yang dilindungi oleh seorang penjaga yang berat Linlei sedikit mengangguk Dan mereka bertiga segera turun Melihat orang-orang terbang Para prajurit tidak berani terlalu gegabuah Pemimpin mereka berlari Sayangnya, Kapten Senior ini belum pernah melihat Warton sebelumnya Apakah kamu, Tuan Linlei? Melihat Bibi menyusut kemudian naik ke bahu Linlei Banyak tentara mengeluarkan teriakan terkejut Tikus Saint Level hitam ini sebenarnya telah menjadi lencana Linlei Dia adalah tokoh legendaris di kerajaan Baruch Dukungan spiritualnya Pengaruh Linlei sangat luar biasa Baik, aku Linlei Ini Warton, rajamu Linlei tertawa dengan tenang Warton pasrah mengulurkan tangannya Yang segera menjadi ditutupi dengan sisik biru Ini lebih meyakinkan daripada bukti verbal apapun Transformasi Dragon Blood Warrior Hanya keturunan plan Baruch yang bisa melakukan ini Yang mulia, Tuan Linlei Suara-suara nyaring terdengar Warton berkata dengan tenang Cukup, terus jaga Adikku dan aku akan memindai area ini Ya, para prajurit di sekitarnya mengangkat kepala dan dada mereka Menjaga punggung mereka lurus Mereka semua ingin membuat kesan yang baik di depan raja mereka Dan di depan saint legendaris ini Linlei Linlei, sementara itu Sudah mulai memindai area ini secara spiritual Warton terdekat hanya memandang Linlei Seberapa besar Linlei tertegun saat ia menggali jauh ke dalam tanah dengan akal spiritualnya Energi spiritual dapat dengan mudah menembus hambatan material Tetapi hambatan material masih akan mengurangi rentang energi spiritual lebih dari udara Lagi pula, di udara, energi spiritual dapat memindai pada jarak 10 km Tapi pemindai yang solid Hambatan material menurunkan rentang itu menjadi 1 km Kekak laki-laki, ada apa? Warton berkata dengan lembut Linlei tersenyum Sepertinya, aku harus menganggap ini sedikit lebih serius Warton heran Dia langsung mengerti arti Linlei ini Tambang batu permata magisite ini begitu luas sehingga pemindaian energi spiritual kasual Linlei Tidak dapat sepenuhnya menyelidiki ukuran dan cakupan deposit ini Energi spiritual kakak laki-laki mampu mencakup area yang sangat luas, bahkan melalui tanah Seberapa besar setoran ini sebenarnya? Jantung warton mulai bergetar Linlei sekarang menggunakan energi spiritualnya untuk memindai dengan kekuatan penuh Pemindaian kekuatan penuh sangat melelahkan pada energi spiritual Jadi, kecuali ada alasan khusus, para ahli jarang akan menggunakan energi spiritual pada skala seperti itu Akhirnya, Linlei menyelesaikan penyelidikan deposit batu permata magisite yang menakutkan ini Betapa menakutkan? Apa deposit permata magisite yang sangat besar? Linlei jelas menemukan deposit permata magisite ini berbentuk oval, bulat Tapi tentu saja, di daerah sekitar oval, masih ada beberapa endapan acak yang tersebar Salah satu deposit terdekat cukup dekat dengan tanah, mungkin hanya 3 atau 4 meter dari tanah Deposit besar ini lebarnya lebih dari 20 km Bahkan seseorang yang telah dilatih untuk tingkat pemahaman Linlei tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya lebih cepat Linlei diam-diam menghela nafas, lalu menatap Warton Warton bertanya dengan lembut, kakak, bagaimana? Linlei segera berjalan ke samping Bicara tentang ini di sini Warton dan Linlei datang ke tempat yang tenang dan terpencil Kakak laki-laki, seberapa besar itu? Warton agak panik Linlei berkata dengan serius Sangat besar, lebih besar daripada deposit permata magisite yang sebelumnya ditemukan di benua Yulan Setidaknya 10 kali lebih besar Warton terkejut Lagi pula, di masa lalu ada deposit yang berukuran 1 atau 2 km Menjadi 10 kali lebih besar dari deposito itu Deposit permata magisite ini setidaknya memiliki panjang 20 km Selain itu, itu sangat dalam juga Berdasarkan perhitungan aku Deposit permata magisite ini pasti bernilai setidaknya beberapa ratus miliar koin emas Linlei merasa hatinya bergetar ketika dia hanya memikirkan nomor ini Beberapa ratus miliar koin emas Astaga, Warton sulit bernapas juga Tambang magisite terbesar dalam sejarah benua Yulan sebenarnya ditemukan oleh kerajaan Baruch yang baru didirikan selama 12 tahun Negeri anarkis telah menjadi wilayah peperangan dan pertempuran yang konstan Dalam ribuan tahun, tidak ada satupun kekuatan yang memiliki kesempatan untuk melakukan penggalian dan penambangan Aku tidak berharap bahwa di area ini yang aku satukan, kami akan segera menemukan tambang yang begitu besar Linlei tidak bisa menahan nafas dengan takjub Tetapi pada saat yang sama, Linlei merasa agak penasaran Deposit magisite terbentuk dari sejumlah besar esensi unsur yang perlahan-lahan dikompresi sampai mengambil bentuk batu permata padat Untuk membuat tambang magisite yang begitu besar akan membutuhkan sejumlah besar esensi unsur alami Mengapa ada begitu banyak esensi unsur alami di sini? Tetapi ketika Linlei telah memindai daerah itu dengan energi spiritualnya Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih banyak